hai hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng aku isnawati oke teman-teman semua di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan pada saat kita mengikuti seleksi wawancara beasiswa entah beasiswa apapun itu yang kalian sedang apply saat ini saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menggugup ketika kalian saat ini sedang menunggu kapan nih beasiswa BPI terutama yang saat ini sudah 10 hari sejak penutupan tetapi belum ada kabar kapan pengumuman seleksi administrasinya sabar ya teman-teman sebelum kita membahas tentang hal yang perlu dipersiapkan pada saat wawancara saya ingin memberitahukan kepada teman-teman banyak banget yang tanya kepada saya kapan sih beasiswa BPI itu ada pengumuman gimana kalau kita harus registrasi di kampus nah saya akan menjelaskan sedikit tentang penuk pengumuman seleksi administrasi tersebut ini berdasarkan pengalaman saya tahun kemarin nah untuk pengumuman seleksi administrasi beasiswa pendidikan Indonesia itu biasanya 1-2 minggu ketika pendaftaran ditutup itu pun tergantung dari BPI ada bisa lebih cepat ada bisa lebih lama dari hal tersebut biasanya kita langsung di-email oleh BPI nah sedangkan setelah pengumuman tadi maka ada disebut dengan masa sanggah masa sanggah ini adalah bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi maka diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki dokumen yang menurut BPI itu belum lulus gitu jadi masa sanggah itu sekitar 1-2 minggu juga gitu kemudian wawancara nah setelah itu maka ada pengumuman untuk wawancara nah itu pun jadwal wawancara biasanya sekitar 10 hari nah kita itu sebagai pendaftar hanya was-was menunggu email dari BPI untuk jadwal wawancara nah biasanya jadwal wawancara itu biasanya jadwal wawancara akan diumumkan di email kita masing-masing di H-1 sebelum wawancara pengalaman tahun lalu menseleksi wawancara itu apakah kita lulus wawancara atau tidak itu sekitar saya sudah masuk kuliah sekitar 2 mingguan jadi sabar aja nah itu sih kalau masalah registrasi di kampus itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing contohnya kalau di kampus tempat saya kuliah yaitu di UPI itu ada kebijakan bahwasannya kita boleh di belum membayar SPP dengan tanggal waktu tertentu jadi boleh kita masuk kuliah walaupun kita belum memiliki NIM pada saat itu karena kita belum membayar SPP nah itu dia tadi penjelasan sedikit dari saya kita lanjut ke hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam seleksi wawancara biasiswa ya ya Nah yang pertama adalah pengetahuan tentang biasiswa teman-teman semua pelajari dengan baik tentang biasiswa yang sedang teman-teman semua lamar saat ini atau sedang apply termasuk tujuan biasiswa kriteria seleksi nilai-nilai yang dihargai dari biasiswa tersebut kemudian kontribusi yang diharapkan dari penerima biasiswa ini akan sangat membantu teman-teman mempersiapkan jawaban yang relevan dengan dan sesuai dengan ekspektasi pemberi biasiswa yang kedua adalah pengetahuan tentang diri sendiri masa sih kalian nggak kenal sama diri kalian sendiri nah disini kalian bener-bener harus memahami baik-baik diri teman-teman termasuk kekuatan kelemahan nilai-nilai dan pencapaian yang relevan persiapkan cerita atau contoh konkret yang menggambarkan pengalaman atau prestasi teman-teman yang relevan dengan biasiswa hal ini akan membantu teman-teman memberikan contoh nyata yang memperkuat kesan tentang kemampuan dan potensi yang teman-teman punya yang ketiga adalah alasan mengapa kita membutuhkan biasiswa persiapkan dengan baik alasan mengapa kita membutuhkan biasiswa tersebut jelaskan dengan jelas mengapa kita tidak dapat membiayai pendidikan secara semandiri atau memperoleh dana dari sumber lain sertakan informasi tentang kondisi keuangan keluarga prestasi akademik maupun non-akademik yang mempengaruhi kelayakan kita untuk menerima biasiswa tersebut yang keempat adalah tujuan pendidikan dan karir tinjau kembali tujuan pendidikan dan karir teman-teman serta bagaimana biasiswa tersebut akan membantu teman-teman untuk mencapainya jelaskan dengan jelas bagaimana pendidikan yang teman-teman lakukan akan berkontribusi pada pengembangan pribadi dan profesionalnya serta bagaimana teman-teman semua berencana untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat atau bidang studi yang teman-teman pilih yang kelima adalah pengetahuan tentang bidang studi yang diminati pelajari tentang bidang studi yang teman-teman minati secara mendalam mengetahui trend tekini, isu-isu utama, penemuan terbaru dalam bidang tersebut akan membantu memberikan tanggapan lebih terinformasi dan relevan tunjukkan bahwa teman-teman semua itu berminat dan semangat terhadap bidang studi tersebut yang keenam pertanyaan untuk pelawancara sebenarnya sih ini opsional tetapi teman-teman bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan yang relevan untuk diajukan kepada pelawancara hal ini menunjukkan bahwasannya kita memiliki minat yang mendalam terhadap biasiswa dan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi tambahan tentang biasiswa atau program yang sedang teman-teman apply kemudian yang ketujuh yaitu latihan wawancara teman-teman lakukan latihan wawancara dengan teman atau keluarga dengan siapapun latihan ini akan membantu teman-teman menjadi lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan dan meningkatkan kemampuan komunikasi lisan teman-teman berlatilah untuk menjaga sikap yang tenang, berbicara dengan jelas, dan memberikan jawaban yang relevan yang terakhir, sikap dan penampilan jaga sikap yang positif, sopan, dan percaya diri selama wawancara jaga penampilan teman-teman yang rapi dan profesional berikan salam yang ramah perhatikan kontak mata dan dengarkan dengan saksama pertanyaan yang diajukan bantu pewawancara melalui bahasa tubuh yang positif dan tunjukkan antusias dari teman-teman semua itulah tadi 8 hal yang perlu teman-teman siapkan ketika nanti akan mengikuti seleksi wawancara beasiswa nah, mempersiapkan hal-hal yang 8 tadi itu akan membantu teman-teman merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi wawancara beasiswa jangan lupa bahwa setiap wawancara adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi dan dedikasi kita jadi, berikan yang terbaik dari diri teman-teman semua nah, itulah dia video saya kali ini semoga bermanfaat bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati